Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa STIE Surakarta Berjumpa dengan saya Nugroho Agung Cahyono Selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pajak Dan pada sesi pertama ini Sebelum saya akan menyampaikan terkait materi perencanaan pajak pengantar Izinkan saya untuk menyampaikan kontrak kuliah Bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah perencanaan pajak Untuk mata kuliah perencanaan pajak Pada semester 6 kali ini Bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dimaksudkan Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa Mengenai suatu perencanaan pajak Sebagai suatu rangkaian strategi untuk Mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan Untuk meminimumkan kewajiban perpajakan Dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan Perencanaan pajak atau istilahnya tax planning Sebagai tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis Berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai Pemenuhan kewajiban perpajakan minimum Materi yang akan dipelajari pada mata kuliah perencanaan pajak ini Dan PPH final Ada pun kompetensi dasar untuk mata kuliah ini Sebagai para syarat adalah Yang pertama ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP Yang kedua pajak penghasilan atau PPH Ketiga pajak pertambahan nilai atau PPN Empat akuntansi perpajakan Dan lima manajemen perpajakan Untuk bebot penilaian pada mata kuliah ini Meliputi Yang pertama ada UTS atau ujian tengah semester sebesar 25% UAS atau ujian akhir semester sebesar 25% Etika sebesar 10% Kemudian ada tugas atau diskusi kasus online nanti 15% Dan mini quiz sebesar 25% Untuk metode diskusi disini disampaikan bahwa Dalam proses pembelajaran mata kuliah Diskusi dilakukan melalui menggunakan Google Classroom Dan diharapkan mahasiswa dapat bergabung Serta berpartisipasi secara aktif Sesuai dengan platform yang digunakan Terkait dengan penandatangan dokumen Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini Untuk perlu disepakati Dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan Akan ada pemberitahuan terlebih dahulu Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan Mulai dari disampaikan kesepakatan ini Demikian kontrak perkuliahan ini dibuat Untuk ditaati bersama Baik teman-teman sekalian Berikutnya akan saya sampaikan Terkait dengan materi Perencanaan pajak pengantar Pada bab ini Meliputi antara lain Ada perspektif pajak Kondisi psikologis wajib pajak Jenis penghindaran pajak Dan motivasi manajemen pajak Nah untuk perspektif pajak Itu yang pertama Terdapat perspektif utopia makro Dimana pajak dilihat sebagai suatu kewajiban warga negara Untuk mendanai tugas-tugas pemerintahan Dan menjadi tulang punggung penerimaan negara Bagi pembangunan Sedangkan perspektif financial mikro Merupakan bagi wajib pajak Atau pembayar pajak perusahaan Pajak lebih dipandang sebagai bentuk Dari transfer sumber daya ekonomi Dari sektor private kepada sektor publik Yang mengakibatkan berkurangnya Daya belanja atau beli wajib pajak Ditinju dari keadaan Kondisi wajib pajak di Indonesia Masih mengidentikan Kewajiban pembayaran pajak Sebagai suatu biaya atau beban Karena secara finansial Pajak merupakan pemindahan sumber daya Dari sektor bisnis kepada sektor publik Yang berakibat berkurangnya daya beli Menurut kutipan pada Santoso tahun 2004 Timbul pertanyaan Mengapa harus membayar pajak jika dapat menghindarinya Mengapa harus membayar lebih jika dapat membayar kurang Ditinju dari kondisi psikologis wajib pajak Nah hal ini Mereka dari pertanyaan sebelumnya Mengapa wajib pajak harus membayar pajak jika dapat menghindarinya Maka seorang wajib pajak yang rasional Akan berusaha untuk meminimumkan biaya atau beban Termasuk pajak untuk memaksimumkan laba Atau melakukan efisiensi biaya Dalam rangka peningkatan daya saing usaha Efisiensi biaya adalah suatu keharusan Dalam operasional perusahaan Manajemen perpajakan menjadi relevan Sebagai upaya peningkatan efisiensi atau peningkatan laba Nah terkait dengan jenis penghindaran pajak Maka dalam urgensi manajemen pajak Sebagai upaya untuk meminimumkan terjadinya penghindaran pajak Terdiri dari yang pertama adanya perlawanan aktif Nah dalam hal ini meliputi semua usaha Dan perbuatan yang secara langsung Ditujukan terhadap pemeriksa Dan bertujuan untuk menghindari pajak Ada upaya nyata dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak Kemudian yang kedua ada perlawanan pasif Merupakan perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri Tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu sendiri Misalnya ada potensi kehilangan peluang bisnis di sektor formal Karena ketidakmauan untuk patuh membayar pajak dengan memiliki NPPP Nomor pokok wajib pajak Untuk perlawanan aktif Secara pengertiannya adalah Disini terbagi menjadi tiga Yaitu ada tax avoidance Tax evasion Dan melalekan pajak Untuk tax avoidance Merupakan manipulasi penghasilan secara legal Yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang Dikutip dari NABAR, James, dan Prest Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara Yaitu dengan menahan diri Pindah lokasi Dan penghindaran pajak secara yuridis Untuk tax evasion Pengertiannya Suatu tindakan untuk meminimumkan beban pajak Dengan cara melawan ketentuan pajak secara ilegal Yang dapat dihukum dengan sanksi pidana Contohnya adalah Memperkecil jumlah pendapatan Atau under declared revenue Atau melaporkan kerugian Atau manipulate the loss Sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi lebih kecil Dan melalekan pajak Nah disini Meliputi antara lain Ada ketidakpedulian atau ignorance Disini Wajib pajak tidak sadar Atau tidak tahu Akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Kemudian ada kesalahan atau error Dimana wajib pajak mengetahui Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Tetapi salah dalam menerapkan perhitungan Dan adanya kealfaan atau negligence Dimana wajib pajak alfa atau tidak sengaja Menyimpan buku atau catatan pembukuan secara lengkap Kemudian adanya motivasi manajemen pajak Faktor-faktor penyebab Menurut Simon, James, dan Christopher dalam Gunadi Yang pertama Adanya Tingginya tarif pajak atau High tax rate Kemudian yang kedua Kekurang gamblangan atau imprecise Ketentuan secara eksplisit maupun implisit Ketiga Terlalu kecilnya sanksi Atau insufficient penalties Dan terakhir Kekurang wajaran atau kekurang merataan Atau inequity Sementara Hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Dalam memenuhi kewajiban perpajakan Menurut Salamun Tahun 1993 Yang pertama Adanya Tarif pajak Yang kedua Pelaksanaan penagihan yang rapi Konsisten Dan konsekuen Ketiga Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar Dan pelaksanaan sanksi secara konsisten Konsekuen Dan tanpa pandang bulu Nah disini Ada perbedaan antara Tax Management Dan Tax Planning Tax Planning Dapat diartikan Yang dikutip dari Barry Spitz Bahwa Proses pengambilan Tax Factor yang relevan Dan non-tax factor Yang material Untuk menentukan Apakah Kapan Bagaimana Dan dengan siapa Melakukan transaksi operasi Dan hubungan dagang Yang memungkinkan Tercapainya Beban pajak Pada tax events Yang serendah Mungkin Dan sejalan Dengan tercapainya Tujuan usaha Sementara untuk Tax Management Adalah suatu usaha Menyeluruh Yang dilakukan Secara terus menerus Oleh wajib pajak Agar semua hal Yang berkaitan Dengan urusan perpajakan Dapat dikelola Dengan baik Ekonomis Efektif Dan efisien Sehingga Dapat memberikan Kontribusi maksimum Bagi Kelangsungan Usaha wajib pajak Tanpa Mengorbankan Kepentingan Penerimaan negara Menurut Iman Santoso Dengan tujuan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Dengan benar Dan Meminimalisasi Beban pajak Untuk Memaksimalkan Net After Profit Tax Kemudian Untuk referensi Untuk rekan-rekan Dapat Menggunakan Dari Iman Santoso Dan Rindri Rahayu Yang berjudul Buku Corporate Tax Management Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan Secara Konseptual Praktikal Atau Erli Swandi Dengan judul Buku Perencanaan Pajak Edisi ketiga Atau Hairil Anwar Pohan Dengan judul Buku Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis Demikian Materi Yang dapat Saya Sampaikan Untuk Sesi Pertama Mata Kuliah Perencanaan Pajak Apabila Ada Hal-hal Yang Ingin Didiskusikan Lebih lanjut Maka Silahkan Rekan-rekan Untuk Dapat Menyampaikan Melalui Platform Di Diskusi Di Google Classroom Ataupun Pada Waktu Pertemuan Tata Muka Di Kelas Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh